Top up Ember Cimera Landy Kano Unix sekarang bisa via WhatsApp guys untuk link pembelian gue cantumin di deskripsi Oke guys selamat datang di channel yang kirim guys di video kali ini Gue bakalan nurutin kemauan kalian guys karena ada yang minta bang tolong bahas power Power dong bang soalnya gue stack powernya disitu-situ aja bang gak bisa naik-naik lagi power Untuk bahan-bahasan power kali ini gue gak tau ini bakalan bekerja untuk kalian atau enggak ya Tapi ini yang gue lakuin sih sebenernya ini berdasarkan yang gue lakuin di karakter gue Ya kalau kalian ngerasa ini tidak berpengaruh ke kalian kira-kira gak berpengaruh ya Kalian bisa skip video ini tapi kalau kalian merasa ini perlu kalian tonton video ini guys Oke pembahasan pertama gue bakalan kasih lihat dulu power gue guys Nah power gue sekarang ini 27k 27k ini kenapa bisa 27k Karena sekarang armor yang gue pake gue lepasin semua senjata gue pake gue lepasin Makanya itu cuma jadi 27k ini 27k ini bener-bener pure tanpa armor tanpa senjata Kita lihat kalau kita pake senjata ini kita ambil bersih ya kalian inget ya 70k 600 70k 600 70k 600 sekarang kita pakein armor dulu Kita pake-pakein aja armor-armor nya bisa kalian bahkan lihat nih ntar nambahnya sampai berapa Nah ini Ya ini sebenernya senjata itu dia cuma convert satu senjata yang attacknya atau powernya paling gede guys Jadi kalau kalian mau pakai senjata sampai 5 biji itu gak bakal convert semua attack senjata kalian Jadi cuma nge-convert senjata yang attacknya paling eh powernya paling gede Contohnya kalau disini mungkin shell gue paling gede 3700 ya Untuk senjata yang lain gak bakal di-convert nah ini Sekarang total powernya 45k Berarti secara gak langsung power yang dari eh dari ya Power dari armor gue ini sama senjata gue digabungin itu Sekitar ya tadi itu 27k sekitar 15 eh sekitar 18an k guys ya 18 sampai eh 18 lah 18an ribu atau 17an ribu sekitar segitu guys ya Power dari senjata sama armor Itu yang udah pasti guys itu Yang meningkatin power kalian pasti itu dari armor ya Kalau kalian armornya yang masih down kalian mending naikin armor kalian Kalau nggak Phoenix minimal itu guys Draco Eh Draco lagi Sorry-sorry Atmos Atmos itu harusnya dia sama Phoenix itu powernya gak bakalan beda jauh guys Karena sama-sama-sama tier 12 ya Kalau gue salah kalian tolong koreksi guys ya Phoenix sama Atmos itu tiernya sama-sama 12 Jadi itu powernya gak bakalan terlalu beda signifikat guys Karena ini pun merdian attribute-nya tetap sama 3000 Cuma basic statnya doang beda sedikit guys Coba gue cek ya Gue ntar gue ambil armor gue dulu Yang disini Nah ini nih kalian liat ya Ini basic statnya cuma 6000 Eh kita withdraw aja biar gampang liat ya guys Kalian liat mas gue yang Phoenix itu 675 Sedangkan ini 652 Bedanya sekitar 24 ya 20 Ya 23 23 stat doang 23 HP Dan attacknya juga bedanya cuma Sekitar 24 ya Kalian bayangin aja Itu Phoenix sama Phoenix sama Atmos ya Karena lebih keren aja guys Gue pake Phoenix kenapa? Karena lebih keren aja Ada warna-warna emas-emas kayak gini Karena sebenernya kalo pake Atmos itu Boleh-boleh aja ya guys Karena itu sama aja Karena powernya gak bakalan beda jauh Kalo kalian mau ningkatin power Kalian gak peduli sama status attribute ini Sebenernya gak bakal gue bahas Gak mau gue bahas disini guys Kenapa? Karena ya Gue rasa kalo untuk attribute ini Bentar bakal gue buatin satu video khusus Untuk bahasnya Disini kenapa gue pilih Power yang kayak gini guys Karena gue ngerasa ini penting Kalo kalian mau ningkatin power yang gede Kalian cari status yang kayak gini nih Status-status yang kayak gini Kalo untuk armor ya Kalo untuk armor Tanda kutip untuk armor Beda untuk senjata Untuk attribute senjata beda lagi Ini untuk armor Kalo kalian mau powernya gede Kalian tinggal cari Stat yang kayak gini nih Wind endurance Ataupun wind stat Yang status-status kayak Demand resistance range Atau segala macem itu Kalian gak usah pake Kalo kalian mau ningkatin power doang Tok nih Kalo kalian mau ningkatin power doang Tok Kalian gak usah pake-pake yang kayak gini guys Kalian cari aja status yang kayak gini Ningkatin HP recovery Terus Kalian ningkatin STA Terus ningkatin endurance Kayak gitu ya Kalian tingkatin tingkatin aja kayak gitu guys Kalo kalian mau gede powernya Itu ya Kalo power dari senjata nih Terus kita bakalan masuk lagi ke pembahasan power yang lain guys Power yang lain itu didapetin dari mana Pertama gue bakalan masuknya ke bloodline Bloodline ini Gue cuma powernya sekarang cuma 5K guys Ini power gue 5K dari bloodline Kenapa 5K? Karena pet gue yang baru gue build cuma 3 ini Embrigator Sworbygon Nobel Dragon Horse Untuk yang Bradley Tiger yang ningkatin resilience Belum gue tingkatin lagi Untuk pinapup juga belum gue tingkatin lagi guys Gue masih bingung Tapi kalo pinapup pasti gue naikin kayaknya Karena gue lagi ngebuild sih kayaknya Ya bentok-bentok kalo dari bloodline ini Kalian bisa capek Ya kalo kalian bener-bener naikin Semua kalian kasih kayak Dragon Horse gini ya Kalian kasih skill Kalian ini Dragon Horse gue Dugung kasih skill level 5 semua Dan level 60 Dan ini mentok powernya Dapet power rebuildnya cuma 2100 guys Jadi kalo kalian Pet Evo yang atributnya Conversion Atributnya itu 5% kayak gini nih Kayak pinapuk ini kan 5% nih Nah kalian mentoknya bakalan dapet powernya Sama kayak Dragon Horse gini ya guys Dapetnya sekitar 2000an 2000an power ya Kalian kali 5 aja Kalo kalian semua isinya Pet Evo Disini Pet Evo Ataupun yang Pet Yang atribut conversionnya udah 5% gitu Kalian bakalan dapetin 2000an 2000 x 5 10.000 power Kalo kalian bener-bener ngebuild guys ya Mentok-mentoknya dapet 10.000 power Dari bloodline Itu Terus Untuk star ini Gue gak bakalan banyak komentar Karena kalian pasti punya set star kalian masing-masing Kalo untuk Masalah Setting-setting star Kalian bisa liat di video gue yang Dulu guys Gue udah pernah jelasin cara setting star Disini power gue star Gue udah 3.500 Dapet powernya cuma 3.500 Terus Intinya yang paling penting kalian naikin di star itu Cuma yang di tengah ini guys Di tengah ini yang satu ini Yang lain ini Kalo kalian merasa Kalo kalian merasa ini gak terlalu penting Kalian naik Kalian buka aja levelnya Sampai level satu aja kayak gini Selebihnya gak usah kalian naikin Gak apa-apa Tapi ya tergantung kalian Kalo kalian mau naikin Nah silahkan naikin Kalo gue gak naikin semua Gue cuma naikin yang di tengah ini Sisanya gue naikin di senjata-senjata yang gue mau pake Senjatanya ini Ntar bakal gue ganti sih Sebenernya ini cut gel Gak penting sampe 3-3 kayak gini guys Karena sekarang gue udah jarang pake Skill-skill Inpenetrate body Sama primal spirit ini Karena gue cuma pake Defiant cut gel Ini skillnya Dapet dari mana Ntar Itu sebenernya ada di penjelasan Di settingan star yang gue dulu guys Karena sekarang Settingan cut gel gue Nastinya udah ilang guys Ini guys Gue cuma pake skill Dari Staff Eh cut gel itu cuma pake Celestal Ini royal tempest Sisanya radiance Ini untuk pvp Karena sekarang gue lagi seneng-senengnya pvp Jadi Untuk skill cut gel ini Dua ini ntar bakal gue ilangin Dan gue Untuk sword Gue pake yang Ini doang guys Level yang Stormed star Sama stormed star Yang level Nah ini ya 1, 2, 3 Ini gue buka Gue cuma ngambil yang Skill Eh skill 2 sama skill 3 Untuk dari star ya Untuk yang pertama Gue ambil Kenapa Dari star ini ya Kalau kalian mau pake ya Silahkan Itu cuma ningkatin ini guys Ini efek Dari Setelah kalian Keluarin skill itu Ini efek Starnya itu bakal jadi Lebih lama 1,8 detik Ya terserah kalian Kalau mau pake Pake Kalau gue Belum Karena gue ngerasa Gak terlalu penting Ya untuk talent Eh untuk star talent Gue gak bakal banyak komentar Kalian punya set kalian sendiri Kalian pasti Udah banyak tau Cara nge-set Star ini Kalian bisa set sendiri Sesuai kemauan kalian Terus Untuk sigil Sigil juga Gue burik-burik juga guys Gue bukan Maksudnya burik itu Kayak gimana Skillnya itu Ngacak gitu Gue gak ada yang gue Tand Gak ada gue patokin Gue mau ngambil Apa Sigil yang ini Sigil yang itu Enggak Gue sigil gue Kalau ada yang bisa gue upgrade Gue up Terus yang bisa gue naikin Gue naikin Dan gue pake Contohnya ini udah Powernya Totalnya cuma 9 ribu guys ya Ya karena-kenapa Gue gak patokin Sigil gue Mau kayak gimana Ya kalau ada yang bisa Gue upgrade Gue up Dan gue pasang Gitu itunya Untuk sigil Kalian pasti Tau cara Dapetin sigil Itu kayak gimana Ya dari shop ini Kalian bisa beli pake Saga Bisa pake ruby Bisa pake Excellent sigil point Ini guys Kalian dapetin Dari mana Kalian pasti juga tau Dapetinnya dari sini Dan banyak juga Kocer-cara Dapetinnya yang lainnya Sebenernya Nah ini nih Hunting map Siap hari daily Kalian kelarin aja Ini dapet Yang HP dapet 100 Terus makin kebawah Makin sedikit Ini yang diradir Dapetnya 80 Ya Kalian pasti udah tau juga guys Untuk pembahasan dari sigil Kalian bisa Coba-coba sendiri guys Intinya Kalau sigil itu Kalau kalian ada Yang bisa di upgrade Up Terus dipasang gitu Jangan kalian patokin Ini guys Jangan kalian patokin Mau set Critical Critical Semua Terus Disini Critical 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 Semua Tapi kalau kalian Sultan Yang banyak banget Batu sigilnya Silahkan Kalian tentuin Kalau kalian mau pasang Armor pierce Semua disini Silahkan Kalau kalian mau pasang Critical damage Semua disini Silahkan Ataupun mau pasang Critical Ataupun attack Disini Silahkan Itu kalau kalian Punya banyak sigil Tapi kalau kalian yang Sigilnya pas-pasan Kayak gue ini Kalian pasang aja Yang mana yang Levelnya lebih tinggi Gitu Gitu guys ya Terus Ya kalian hitung ya Ini 9000 3500 Kita ambil Bulletnya 12500 12500 Tambah ini 5000 Sekitar 17500 17500 Balik lagi Power gue tadi itu kan Kalau gak pake armor Itu powernya cuma 27600 Jadi Dikurang 27600 Dikurang Sekitar 17500 Power gue Kalau gak pake Bloodline Star Sigil Sama Armor Itu cuma 10.000an Sekian guys Nah 10.000 sekian itu Dapet dari mana Powernya bang Pastinya Pasti dari level guys Level Kalau kalian naik level juga Kalian bakalan Naik Naik status guys Kalau gue gak asal ya Kalau gue salah Kalian koreksi aja guys Gue juga Agak lupa Tapi perasaan gue Dulu kalau gue naik level Power gue naik guys Nah itu Itu naik level Terus dari mana lagi Dari life skill guys Life skill ini Kalian bakal Ningkatin Lumayan banyak power Sebenernya Kenapa gue bisa bilang Kayak ini Kalian liatin Ini ada nambah Rest Rest itu resilience ya Itu lumayan guys Ini dari gathering doang Ini bisa nambahin resilience Terus bisa nambahin Darah HP Defense tuh Ini juga masih banyak Yang belum buka Ini Kalau mungkin Udah max semua ini Mungkin Power kalian bisa sampai 50an Untuk saat ini Tapi untuk Kedepan-kedepannya lagi Mungkin bisa lebih lagi Terus Dapet Relapse skill ini Intinya Life skill ini Harus kalian naikin aja guys Intinya Yang paling gampang itu Mining guys Minimal kalian Miningnya 50 dah Itu gampang sih Naikin mining Gak susah Nih Mining itu Kalau kalian level 60 Bisa nambah 100 resilience lagi Kalian bayangin Gila gak Tuh Bayangin cuy Level 60 bisa dapet resilience 100 itu udah nambah power Berapa Ratus itu Banyak sih intinya Terus Dari mana lagi bang Powernya bang Power yang lain itu Kalian bisa dapetin Dari world info guys Nah kalian bisa lihat Dari sini nih Kalian kelarin Achievement Achievement Sini Kalian lihat Di atribut nih Nah Ini atribut yang gue dapetin Dari kelarin Achievement Achievement guys Ini masih Masih dibilang Masih terbilang Kecil Karena kenapa Karena banyak banget Achievement yang belum kelarin Contohnya Collect yang paling gampang Pet Pet gue yang Masih banyak banget Yang belum kebuka Yang udah kebuka Cuma ini Ya ini belum ada Jim sama WC Dragon Green ini juga belum ada Ya yang kalian bisa Keluarin Ya Dicicil aja guys Contohnya dari Grand Grand Kayak gini Ini gue masih males Doang sih Nyarinya kayak gini Cuma 6 lagi sih Ini Yang Grand ini Kalau kalian bisa cari Silahkan Dicari Ini yang monster Monster biasa Kalau bisa dicari Ya dicari Kalau gue Gue belum cari Karena ini masih mager Terus Untuk dari masakan Masakan ini Penting juga guys Masakan gak Semuanya Tambahin fullness ya Ada beberapa Makanan yang Tahirnya Grade-nya Ungu ya Ungu ke atas Itu bakalan bisa Ningkatin Kalau gak salah Ini armor Armour Plus plus 2 Itu bakalan Ningkatin power Sebesar 5 Jadi penting banget Kalau kalian buka Reset makanan Disini resep makanan Gue masih banyak banget Yang belum gue buka Ntar lah Gue bakalan Buka juga guys Makanan-makanan Yang belum gue dapet ya Nah Sorry gue gak pilek guys Masih terkena wabah Ini Ya untuk katendan Gue gak banyak komentar Karena gue juga banyak Yang belum gue buka ya Kalian bisa buka aja Sendiri guys Ini bakalan dapet Critical plus 2 Itu power kalian Ningkatin 10 guys Itu lumayan Kalau kalian buka-buka Semua ini ya Terus yang paling gampang lagi Yang kalian pasti Yang pasti harus kalian buka Itu explore sih Scanexport Scanexport ini Gue cuma baru buka 200 per 400 Ini penting banget sih Kalau menurut gue ya Yang minimal Kalau kalian gak mau Kelarin Map-map yang lain Intinya kalian harus Kelarin map yang ada Di Eh Negara Benua South ini guys South Benua South ini Paling penting sih Kalau menurut gue ya Karena dia ningkatin powernya Gede guys Karena disini South ini Dia nambahin Kalau gue gak salah Defense atau Antara defense sama HP guys Tapi itu powernya Lebih gede Daripada yang ini Kalau westman sama Eastman itu Dia kebanyakan Kalian coba aja dulu Kalau gue Gue lupa guys Ini ningkatin Power Defense atau HP Ningkatin power lebih gede Gue lupa guys Coba kita cek dulu ya Disini Scanexport Coba gue cek Ini ningkatin apa ya Dari west ini Tuh defense Ini dimana nih Di sekitar Ini kayak di shot guys Ini soalnya Banyak yang gue karim Baru dari shot Doang sih Ini ningkatin HP Ini dari Pokoknya yang ningkatin defense Mungkin powernya Bisa ningkatin Plus 5 Kalau yang Kalau yang HP itu 10 itu Kalau gue gak salah Cuma ningkatin Plus 2 Atau plus 3 Power ya Kalian liat aja guys Intinya yang Di shot ini Kalian kelarin aja Buka-buka aja Scanexport ya Kalian juga Gak rugi kok Kalian buka scanexport Dapet XP 1000 Terus bonus Saga 10 biji Nah itu lumayan guys Kalau gue Gue masih mager Jujur Ini masih banyak Yang di berry Westmont belum Eastmont belum Tapi untuk di sentral Sama yang di shot Gue ada buka semua Ya Kalian Itu bakalan bisa Lumayan Mendongkrak Power kalian sih Kalau menurut gue sendiri Kalau menurut gue pribadi guys Selebihnya kalian tentuin Kalian mau kelarin Atau enggak Ya mungkin Katanya juga Di scanning spot ini Ada yang di luar angkasa juga guys Kalau di luar angkasa Gue belum pernah buka Sama sekali ya Kalian bisa Buka kalau kalian liat guys Ya mungkin Untuk pembahasan powernya Yang gue tau Dan gue rasain Dan itu berdasarkan Pengalaman gue sendiri Ya Mungkin Segitu aja guys ya Ya mungkin Kalau gue ada yang lupa Ya gue minta maaf guys Kalau kalian yang inget Atau Ada yang Kurang guys Gue bahas tentang power Kalian bisa tinggalin Di kolom komentar guys ya Bang Gue look Kurang ini bang Yang lu bahas Kurang ini Kurang itu Guys silahkan tambahin Di kolom komentar guys Gue minta maaf Kalau itu masih kurang Oke guys Gue yang kalian pamit Semoga video ini Bermanfaat buat kalian See you on the next video Bye bye